Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan saya merasa berbahagia sekali Dalam acara ini yang Menghasilkan Karya-karya bermutu dan serius Mungkinlah Suastana bergurau yang sangat Keren dan anak muda Saya diminta Oleh saudara Ihsan Untuk berbicara tentang Ahmad Fahit sebagai taksi Dan Ihsan sangat menjengkelkan Sehingga akhirnya saya menyerah Daripada saya jengkel terus Sebetulnya Terus terang, saya tidak mengenal betul Yang mengenal betul Itu saudara Dalam Rahatio Saudara Johana Benji dan Ayah dari Imam Prasodio Seorang yang jarang dikenal Tapi banyak sekali jasanya waktu itu Saya kira Yaitu saudara-saudara Beliau masih hidup Masih Seorang Seorang Yang Toko HMI Lokal saya kira Dan ini menarik Karena Wahid juga Seorang anggota HMI Waktu itu Disamping banyak Cerita-cerita yang serem Tentang HMI Ditindakkan Dan sebagainya Sebetulnya mereka Secara serius Membahas persoalan-persoalan penyikiran Saya bukan anggota HMI Saya bukan anggota apa-apa saja Di fakulta saya Ekstra universitas Tidak laku Karena anggota Mahasiswa di tempat saya Saya Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Kira-kira Cuma 17 orang Jadi Buat apa Punya ekstra Mahasiswa Bapak Kau kan Saya ekstra Tapi Saya kenal Mereka Dan Yang menarik adalah Bahwa Mereka belajar Sekiris Maknis Saudara Surah Itu Membawa Buku yang Namanya How to be a good Communist Oleh Chow Chi Dan Ahmad Waheb Itu Instruktor Marxismen Di dalam Kursus-kursus HMI Betul kan Itu menunjukkan Bahwa Saya itu Memang Setiap orang Harus belajar Marxismen Betul Itu Kehausan Ada yang Satu kerasi Dengan saya Pasti Kenyarat Bahwa Kita harus Belajar Saya Sangat Mendalami Marxismen Ya Agak dipaksa Tapi Dia senang juga Nah Mas Ahmad Waheb Sangat Teribat dalam Pemikiran Yang Tidak biasa ini Terutama Bagi seorang Yang dari Paduran Mungkin karena itu Dia Selalu bisa Meluncap dari Pemikiran-pemikiran Yang Biasa Dalam agama Ke Pemikiran yang Bahkan Sangat kredit Terhadap agama Yang Menakjubkan Bagi saya Pada Ahmad Waheb Dia tetap Seorang yang Sangat religius Dan Dari Daratannya Yang kemudian Saya ketahui Kita tahu Bahwa Hanya orang Yang serilis Dia Bisa mengerti Mengapa Orang lain Harus dihormati Termasuk Orang yang Berbeda Kalau Saudara Membaca Bukunya Saya tidak Bisa Membayangkan Amat baik Tidak percaya pada Tuhan Tuhan menyerap Dalam seluruh dirinya Tiap kali Dia berbicara Dia menyebut Tuhan Bahwa Dia kemudian Bukunya Hampir dilarang Oleh Departemen Agama Itu soal Departemen Agama Dan soal Polusia Saudara Saudara Sekalian Ketika Ahmad Wahid Masuk ke dalam Tempo Sebetulnya Yang Waktu itu Untuk masuk ke dalam Tempo Lebih mudah Asal punya Koneksi Setelah Generasi berikutnya Itu ditest Waktu itu Karena kami Masih Kantor kami Di Senin Laya 83 Sekarang tidak ada Bekasnya sama sekali Sebuah gedung kuno Yang terdiri Dari dua lantai Dan lantai yang di atas Itu bergoyang-goyang Karena sangat jelek Sekali Dan Wahid Masuk Di sana Melalui Perkenalan dia Dengan saudara Syubha Asad Amro Syubha Asad Itu lama Dijudah Bersama dia Nah dari situ Saya kenal Ahmad Wahid Dan Orang yang Sangat pendiam Sangat sederhana Saya kira bajunya Dalam hidupnya Cuma dikenal Selalu tersenyum Sangat peka Sensitif Sehingga Saya kadang-kadang Saya pembina reda Di waktu itu Kadang-kadang Tidak sampai hati Menyuruh dia Meliput hal-hal Yang tidak Dukungnya dengan agama Tapi karena Saya tidak boleh Pilih kasih Saya suruh Cuma Yang beli Kasih Maka Misalnya Ahmad Wahid Meliput Memangkutari Nurholis Majid Habis itu Memangkut Pemikiran Islam Katanya Waktu Nurholis Di wawancara Ahmad Wahid Nurholis bilang Ya kamu Sudah tahu Saya Waktu Ahmad Wahid Kalau saya baca Bukunya Jauh Lebih Mendahuli Nurholis Dalam Banyak Pemikiran Yang sangat Terbuka Dan Yang sepuluh Ransir Kemudian Waktu itu Ketua Panti Saya mendengar Bahwa Ahmad Wahid Pulang Dari kantor Kami selalu Pulang pagi Tertabrak Oleh Sepidamotor Dan Dia meninggal Di jalan Sangat-sangat Sedih Dan kaget Kaget dulu Pasti Punya sedih Dan Bersama Saya ingat Bersama Saudara Putu Ijaya Yang sekarang Sudah sakit Dan mulai sembuh Dan subah Kami ke Tempat Kos Ahmad Wahid Saya lupa Dimana mungkin Di sekitar Bangang Dan disana Ditemukan Bapak Ibu Termasuk Ceratan Harian Kami tidak berani Mencintur Tapi entah bagaimana Kemudian Teraturan Harian Saya kira Jasa Subah Sampai ke Johan Masuk Johan Dan Waktu itu LB3S Dipegang juga oleh Dawan Rahabjo Kembali Berkalangan Kelompok Yang mereka Dirikan Di Johan Yang waktu itu Dukat dekat dengan Bekas Menteri Agama Kita Menteri Agama Yang sudah lama sekali Sebelum Saudara-saudara lahir Dia sudah jadi Menteri Agama Dan pasti lebih baik Dari Suriak Terima Saya Darang berdiskusi Dengan Amat Baib Bukan karena Saya pemret Tapi karena Saya Tidak begitu dekat Cuma Saya merasa Ada yang dalam Orang ini Tiap kali dia Berbicara Dengan malu-malu Saya Kenal Ahmad Baib Sebagai seorang Pemaluk Karena itu Saya kaget Bahwa dia Pernah jatuh cinta Atau mungkin Dia jatuh cinta Dengan malu-malu Dan Lalu kemudian Saya tahu Selalu Baca Pikiran-pikirannya Bahwa Dia mencerminkan Pergolakan Pemikiran Yang ada Dalam diri saya Dan mungkin Dalam banyak teman Yang Kadang-kadang Kita tidak berani Yang-kadang Juga Ahmad Baib Tidak berani Karena itu Dalam tulis Keadaan Salahnya LBTIS Menerbitkannya Dan lukum Sehingga Terbukalah Ahmad Baib Dan terbukalah Pikiran kita Disitu Kelihatan Betapa Pergolakan Yang sebut Pergolakan Pemikiran Islam Adalah Pergolakan Pemikiran Dia Menghadapi Masalah-masalah Agama yang paling dalam Kalau kita jujur Sebenarnya kita Paling tidak Selalu mengalami Dan Saya kira Yang Dikatakannya Dalam Tadatan 9 Juni Tadi Dibadakan oleh Profesor Jadi Rahbini Tawang Gubernur Yang saya tidak dukung Tapi saya setuju Sekarang kami Sama-sama Ambil depan Dan Kemudian Dibacakan Yang bagus Tuhan Bisakah Aku menerima Hukum-hukum Tanpa Merakukannya Dari dahulu Saya kira Iman Yang Makin dalam Ketika Dia Diperbulatkan Dengan Keraguan Iman Yang Datang Terlalu Mudah Rapuh Sekali Saya kira Dan Iman Yang Diproteksi Oleh Kolektivitas Dan Institusi Makin Lebih Rapuh Iman Yang Iman Yang Iman Yang Seperti Suluh Di jalan Yang Gelap Yang Tidak Takut Untuk Menempuh Gelap Dan Kedangan Terancam Padam Saya kira Iman Yang Paling Kuat Saya Jangan Mengatakan Cuman saya Kuat Tapi Kira Kira Ya Wah Matam itu Dan Mungkin Dia menjadi Relevan Setiap Kali Dan Kadang-kadang Saya membaca Agak Perlebihan Juga Ya Mimpi Bunda Maria Saya Tidak Pernah Mimpi Bunda Maria Tapi Zaman itu Mungkin Memang Mudah Bagi orang Untuk Menerima Perbedaan Karena Di dalam Suatana Persaingan Politik yang Lebih Terbuka Dan Sama-sama Tidak Tahu Apa yang Terjadi Sangat Jauh Perbedaan Masa Itu Dengan Masa Yang Gambarkan Oleh Film Yang Bagus Tadi Video Bahwa Untuk Mengucapkan Selamat Natal Sudah Merupakan Problem Sah Saya Kira Itu Larangan Ucapan Natal Itu Di zaman Menteri Al-Syah Sebenarnya Tidak Ada Saya Mengerti Lagu-lagu Natal Itu Dari Keluarga Saya Yang Masih Keturunan Sudan Kujus Bagi Mereka Tidak Soal Karena Mereka Yakin Bahwa Dia Tidak Mengubah Apa Mungkin Itu Bagian Dari Iman Menempuh Jalan Yang Sulit Iman Yang Di Uji Oleh Berbagai Hal Dan Pertaya Diri Bahwa Tidak Usah Takut Karena Pada Akhirnya Hanya Tuhan Yang Menentukan Wassalamuala